Kemelut lembah hular jelit 8. Sedangkan Tosu tersebut memandang si pemuda dengan sepasang metu yang terpentang lebar-lebar, untuk sejenak lamanya dia tidak berkata apa-apa dan juga hanya mengawasi pemuda si Teng itu dengan muka yang berubah ketegangan yang sangat. Teng Po Sui berkata lagi dengan suara tenang dan tawar, sesungguhnya, San Tiong Kun hanya nama besar belaka, kepandainya sama sekali tidak berarti, aku telah membuat menangis tidak dapat, tertawa pun tidak dapat. Apakah San Tiong Kun itu sahabatku? Tosu itu masih memandang terpaku sejenak kepada Teng Po Sui sampai akhirnya dia menggeleng. Bukan, bukan. Justeru yang membuatku berkhawatir, dia justeru berada di sekitar kampung ini dan kami tidak akan dapat menghadapinya. Tosu itu mengangguk dan menghela nafas katanya. Syukurlah jika demikian, karena dengan begitu kami tidak akan mengalami kesulitan apa-apa lagi. Kemudian Tosu ini menghapus keringat di keningnya, barulah dengan sikap yang lebih tenang dan dengan senyum, telah bertanya, sebenarnya, siapakah Hiap Kek? Tanya Tosu itu kemudian. Pemuda si Teng tertawa terbahak-bahak sampai lama sekali, tubuhnya juga tergoncang-goncang. Jangan memanggilku dengan sebutan Hiap Kek, akan tetapi sebut saja namaku, Teng Po Sui. Pemuda itu memperkenalkan diri. Teng Po Sui, telah lama Pinton mendengar nama besarmu itu, Teng Hiap Su kata Tosu tersebut akhirnya. Sungguh mengembirakan dapat bertemu dengan seorang gagah seperti kau di tempat ini. Teng Po Sui tersenyum dan dia mengetahuinya bahwa itu hanya sekedar basa-basi belaka dan sesungguhnya Tosu tersebut belum mengenalnya. Setelah berdiam diri sejenak, Teng Po Sui mempersilahkan Tosu tersebut duduk. Tosu itu menggeleng perlahan, katanya, Pin Tso harus pergi ke bawah, untuk menantikan kedatangan seseorang. Teng Po Sui mengangguk, hanya saja dia telah bertanya lagi, dan jika memang Totiang tidak keberatan, bolahkan aku mengetahui gelaran Totiang yang harum? Tosu itu bimbang sejenak, akan tetapi dia kemudian mengangguk. Pin Tso bergelar Sem Kak Tojin, dia memperkenalkan gelarannya itu. Sem Kak Tojin? Oho, kiranya seorang tokoh sakti dari Kun Lun San berseru Teng Po Sui dengan gembira. Sungguh tidak disangka bisa bertemu dengan seorang tokoh sakti dari Kun Lun Pei di sini. Tosu itu berubah mukanya menjadi merah dia menyadari bahwa Teng Po Sui hanya sekedar menduga-duga dan memuji dirinya, sebenarnya Teng Po Sui sama sekali tidak mengetahui siapa adanya pendekta ini. Memang benar pendekta tersebut berasal dari Kun Lun Pei akan tetapi dia berasal dari tingkat ketiga, merupakan angkatan muda dari partai pintu perguruan tersebut. Waktu itu Teng Po Sui telah berkata lagi lebih jauh, dalam urusan ini memang terlihat Totiang seperti tengah menghadapi urusan yang penting sekali, lalu siapakah kedua sahabat Totiang? Mereka adalah dua orang anggota Kaipang dan Pinto kira tidak sepantasnya jika Pinto memperkenalkan siapa mereka adanya, karena Pinto khawatir nanti disesali mereka. Teng Po Sui mengangguk, dia tidak tersinggung dengan keberatan si pendekta tersebut. Baiklah, jika memang begitu, tidak usah Totiang menyebutkan nama mereka, karena setelah mengetahui bahwa mereka adalah dua orang anggota Kaipang maka dengan sendirinya tentu saja mereka itu merupakan jago-jago yang memiliki kepandayan sangat tinggi, bukankah Kaipang terkenal sekali dengan tokoh-tokohnya yang umumnya memiliki kepandayan yang sangat liahai sekali. Semka Tojin menghela nafas, kemudian berkata dengan suara yang perlahan, seperti juga menggumam. Di dalam urusan ini, katanya sebenarnya merupakan urusan yang tidak terlalu penting, kami hanya tengah mengejar seseorang, yaitu seorang yang tadi telah Pinto katakan, yaitu orang yang berusia empat puluhan lebih, dengan mengenakan baju biru dan juga memelihara berwok yang sangat lebat sukai. Sesungguhnya, di dalam urusan ini menyangkut keselamatan beberapa orang saja dan kami ingin membantu dan menyelamatkannya, menolong mereka. Akan tetapi tampaknya orang yang tengah kami cari itu telah mengetahui bahwa kami Pengah mencarinya, maka dia telah melenyapkan jejaknya kami. Tidak berhasil mencari jejaknya itu dengan demikian kami juga. Memperoleh kesulitan buat menentukan langkah-langkah kami lebih jauh. Di kala itu tampak jelas betapa Semka Tojin telah berkata-kata dengan sangat hati-hati sedangkan Tengpo Sui yakin bahwa tentunya urusan yang dikatakan oleh Semka Tojin tidak sederhana seperti itu, sedikitnya merupakan urusan yang cukup rumit dan besar, karena pihak Kaipang telah ikut campur dalam persoalan tersebut. Di waktu itulah dengan nada menyelidik, Tengpo Sui bertanya, Jika menurut pengamatanku, maka tampaknya kedua orang Kaipang itu bukan orang sembarangan, bahkan maafkan, kepandayan mereka berdua berada di atas kepandayan Totiang. Benarkah itu? Semka Tojin mengangguk. Ya, benar, sahutnya kemudian dengan suara yang perlahan. Nah, dilihat keadaan demikian, kukira tentunya urusan yang tengah Totiang lakukan bersama dengan kedua orang Kaipang tidak sesederhana seperti itu, tentunya merupakan urusan yang sangat penting. Muka Semka Tojin berubah, untuk sesaat lamanya dia tidak menyahuti. Akan tetapi akhirnya pendeta itu telah menghela nafas dalam-dalam, wajahnya jadi murung, bahkan katanya, Baiklah, Pinto akan menceritakan yang sebenarnya sesungguhnya. Memang kami tengah menghadapi kesulitan, untuk hadir dalam pertemuan di lembah ular. Lembah ular tanya Tengpo Sui terkejut. Ya, telah terjadi urusan yang benar-benar sangat mengherankan sekali, bahwa belakangan ini telah tersiar berita bahwa banyak orang-orang gagah yang berkumpul di lembah ular, dan baru-baru ini juga memang Pinto telah menerima undangan dari seorang yang tidak dikenal, agar ikut hadir di dalam lembah ular itu. Menurut cerita kedua sahabat Pinto itu, kedua orang Kaipang tersebut, Mereka pun mengalami peristiwa yang sama seperti yang dialami Pinto, di mana mereka menerima undangan juga dari seseorang yang tidak mereka kenal. Kami bertemu dalam perjalanan, dan karena senasib, kami telah melakukan perjalanan bersama-sama. Lalu apa hubungannya dengan maksud Toti yang bersama kedua orang Kaipang itu mencari seseorang yang mengenakan baju biru dengan berwok tebal dan berusia di antara 40 tahun itu tanda seru tanya Tengpo Sui lagi. Justru Pinto telah menerima undangan itu dari dia, kata Sitosu. Dan juga, menurut pengakuan dari kedua orang Kaipang itu, mereka pun menerima undangan itu dari orang tersebut pula. Oh, kata Tengpo Sui kemudian, jika demikian, orang yang mengantarkan surat undangan tersebut terdiri dari satu orang. Benar. Lalu apa maksud dari orang yang telah mengundang Toti yang buat datang ke lembah ular? Pinto juga belum lagi mengetahui dengan jelas menyauti Tosu itu dengan ragu-ragu. Juga kedua orang Kaipang itu tidak mengetahui apa maksud dari undangan tersebut kepada mereka tanya Tengpo Sui sambil mengawasi dengan sorot metu yang tajam. Tosu itu mengangguk. Sama halnya seperti juga dengan diri Pinto, mereka pun tidak mengetahui apa maksudnya mereka diundang ke lembah ular. Hem, jika demikian, mengapa Toti yang berdua dengan kedua orang sahabat dari Kaipang itu bersedia memenuhi undangan itu? Ditanya seperti itu, Tosu itu seperti tersentak kaget, kemudian dia memandang Tengpo Sui dengan sorot metu yang sangat tajam, barulah dia menghela nafas. Sesungguhnya, di dalam urusan yang sederhana IUI terdapat urusan yang cukup pelik, di samping cukup besar dan bisa merembit kebanyakan persoalan lainnya. Setelah berkata begitu, Tosu itu mengawasi Tengpo Sui beberapa saat. Baru kemudian katanya lagi, Apakah engkau pernah mendengar perihal Ngo Tokau? Ngo Tokau tanya Tengpo Sui sambil mementang matanya lebar-lebar. Tosu itu mengangguk. Sem kak Tojin mengawasi si pemuda si Teng tersebut dengan sorot metu yang tajam sekali sampai akhirnya dia berkata setelah melihat Tengpo Sui seperti terkejut begitu. Ya, Ngo Tokau. Kau tentu telah pernah mendengar perihal perkumpulan lima bisa itu. Tengpo Sui mengangguk mengiakan, Katanya kemudian, Benar, benar, beberapa waktu yang lalu perkumpulan lima bisa merupakan perkumpulan yang sangat besar dan ditakuti. Hem, justru sekarang tampaknya memang Ngo Tokau hendak menancapkan kekuasaannya lagi di daratan Tionggoan, juga bermaksud buat membangun masa-masa jayanya yang telah pudar beberapa waktu yang lalu. Mendengar keterangan terakhir dari Tosu tersebut, Tengpo Sui benar-benar jadi terkejut, dia sampai berseru perlahan, dan katanya, jadi orang yang mengundang kalian buat berkumpul di lembah hular itu adalah orang-orang Ngo Tokau. Tepat berkata Sem kak Tojin kemudian disertai anggukan memang orang-orang Ngo Tokau itulah yang mengundang jago-jago dalam rimba persilatan dari berbagai aliran, mereka akan dikumpulkan di sana dan akan ditawari buat bekerja sama dengan mereka. Jika menolak tawaran tersebut tanda seru tanya Tengpo Sui tertarik sekali. Kami belum lagi mengetahui, akan tetapi kita sudah bisa menduganya apa yang akan terjadi pada diri kita, kalau saja menentang dan menolak tawaran dari pihak Ngo Tokau. Mereka memiliki banyak sekali anggota dari orang-orang Liyahai dan juga pandai sekali mempergunakan berbagai racun, dan tentu saja tawaran mereka ini tidak bisa ditolak dengan sembelarangan begitu saja, sekali saja satu kali kita salah bicara, berarti jiwa kita taruhannya. Tengpo Sui tidak bilang apa-apa, dia telah mengawasi Sem kak Tojin dengan sepasang alis yang mengkerut dalam-dalam sampai akhirnya baru, dia menghela nafas dan katanya dengan suara menggumam. Sungguh tidak disangka, bahwa Ngo Tokau yang beberapa waktu yang lalu telah lenyap dari rimba persilatan, sekarang muncul lagi tanda seru. Malah mereka muncul dengan kera mereka yang baru dan juga sangat ganas sekali. Karena dari itu, di dalam rimba persilatan telah digemparkan dengan kera dan sepak terjang mereka, di mana telah banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Sedangkan Tengpo Sui hanya mendengarkan saja dengan mementang matanya lebar-lebar, dia melihatnya, betapa si Tojin waktu menceritakan semua itu, suaranya agak tergetar dan wajahnya memucat. Dengan begitu, membuktikan bahwa Tosu ini memang jeri dan hatinya goncang. Jadi Toti yang bermaksud hendak memenuhi undangan dari Ngo Tokau itu tanya Tengpo Sui lagi. Tosu itu menghela nafas, ia tambah ragu-ragu. Sesungguhnya Pinto tidak bermaksud pergi ke lembah. Ular, akan tetapi pimpinan Pinto di Kunlun, telah perintahkan agar Pinto pergi hadir dalam pertemuan itu, hanya untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Ngo Tokau dan juga buat mengetahui rencana mereka selajutnya, apa yang akan mereka lakukan. Tengpo Sui menghela nafas, jika memang Ngo Tokau telah mengunjukkan giginya lagi, maka akan timbul badai dan gelombang di dalam rimba persilatan. Menurut kabar yang kudengar beberapa tahun yang lalu, Ngo Tokau telah dihancurkan dan dibuat kacau balo oleh rombongan Wan Sin Chie, di mana Ngo Tokau boleh dibilang hampir sama sekali sudah musnah. Akan tetapi sekarang ini, sungguh mengejutkan dan juga mengherankan kali, bahwa Ngo Tokau bisa muncul. Kemai, malah ingin menancapkan kekuasaannya pula di dalam rimba persilatan. Totiang, jika memang aku boleh mengetahui, apa maksud dari Ngo Tokau yang sebenarnya dengan mengundang orang-orang rimba persilatan buat berkumpul di lembah ular. Hal itu memang Pinto masih tidak ketahui dengan Jaias, akan tetapi seperti yang tadi telah Pinto katakan, mereka hanya mempergunakan alasan bertukar pikiran dan akan menawarkan kerjasama dengan pihak mereka, untuk menindih dan menekan orang-orang rimba persilatan, agar mau mengakui Ngo Tokau sebagai perkumpuan yang dipertuan. Apakah orang-orang yang memimpin Ngo Tokau yang ini masih orang-orang Ngo Tokau yang lama tanya Tengkoswi lagi? Hal itu juga belum lagi diketahui oleh Pinto. Jika memang Pinto telah pergi ke lembah ular, maka waktu itu barulah Pinto akan mengetahui jelas segalanya. Setelah berkata begitu, si pendeta seperti teringat sesuatu, katanya, Oya, Pinto harus menantikan seseorang di ruangan bawah. Nanti kita memiliki waktu, dapat kita bercakap-cakap lebih jauh. Tengkoswi mengangguk. Sedangkan Sam Katojin telah memutar tubuhnya untuk meninggalkan kamar si pemuda, akan tetapi waktu dia melangkah sampai di ambang pintu, mendadak sekali berkelebat sesosok bayangan dengan gerakan yang sangat cepat dan gesit sekali, malah sambil bergerak seperti akan menubruk Sam Katojin, orang itu telah menggerakkan tangan kanannya telah menghantam dada si Tojin. Sam Katojin walaupun diserang secara membokong itu masih keburu mengelakkan diri. Cuma saja pundaknya yang menggantikan dadanya dihantam oleh pukulan sosok tubuh itu. Duk kuat sekali tenaga pukulan tersebut, karena Sam Katojin telah menjerit kesakitan, malah tubuhnya telah terpelanting. Tengkoswi kaget bukan main, dia pun melompat berdiri dan segera berlari keluar dengan gerakan yang gesit sekali. Akan tetapi sosok bayangan itu tidak memberikan kesempatan kepada Tengkoswi buat bertanya, sepasang tangannya telah bergerak menghantam kepada pemuda itu. Si pemuda si Tengk sekarang telah bersiap-siap, sebab dia telah sempat menyaksikan betapa Sam Katojin terhantam dengan kuat seperti itu. Cepat sekali Tengkoswi mengempos semangat dan tenaganya, dia menangkis serangan orang tersebut. Buk keras dilawan keras, di mana Tengkoswi memang menangkis serangan sosok bayangan tersebut tanpa tanggung-tanggung, dia mempergunakan tujuh bagian tenaga dalamnya, sebab dia menghendaki si penyerang terpental seperti yang dialami Sam Katojin. Akan tetapi Tengkoswi kecelai dengan apa yang dikehendakinya, karena orang itu tidak bergeming dari tempat berdirinya. Sedangkan Tengkoswi sendiri yang telah terhuyung mundur sampai satu langkah. Hahaha, selamat tinggal tertawa sosok bayangan itu, dia telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya ringan luar biasa mencelap keluar dan berlari dengan cepat sekali lenyap dari pandangan metu Tengkoswi dan Sam Katojin. Waktu Sam Katojin dan Tengkoswi sudah bisa menguasai kuda-kuda kedua kakinya, di waktu itulah orang tersebut telah lenyap. Waktu Tengkoswi dengan gesit telah mengejarnya, dia melompat ke atas genting, sesosok bayangan tersebut telah lenyap tidak terlihat bayangannya. Segera Tengkoswi kembali ke kamarnya dan dilihatnya Tengkoswi itu masih meringis menahan sakit pada pundaknya. Hal itu disebabkan tulang pundak Sam Katojin tergeser akibat pukulan tersebut. Biar ku bantu untuk membenarkan letak tulang pundakmu itu kata Tengkoswi. Sam Katojin mengangguk mengiakan, Tengkoswi ini masih juga meringis. Dengan bersusah payah Tengkoswi berusaha mengembalikan tulang pundak Sam Katojin ke tempatnya yang semula, dan Tengkoswi itu menderita kesakitan yang luar biasa. Tiba-tiba Tengkoswi mengeluarkan suara seruan tertahan karena kaget, waktu dia menyingkap baju kependetaan Sam Katojin di bagian pundaknya, dia melihat daging di sekitar pundak Katojin itu telah menjadi hitam. Begitu juga pergelangan tangan Tengkoswi yang tadi dipergunakan buat menangkis serangan orang tersebut menjadi hitam. Seketika Tengkoswi dan Sam Katojin mengeluarkan keringat dingin, mereka segera dapat mengerti apa yang telah mereka alami yaitu mereka telah keracunan. Tangan penyerang itu rupanya sangat beracun sekali, begitu bersentuhan, maka lawannya menjadi korban racunnya. Bukan main murkanya Poswi, dia sampai berjingkrak. Jangan mengeluarkan tenaga dan jangan bergusar seperti itu, racun akan lebih cepat bekerjanya. Sam Katojin memperingati Tengkoswi dengan muka yang meringis karena dia masih menahan rasa sakit dada dan pundaknya. Orang itu. Orang itu tentu merupakan salah seorang anggota anggotokau, karena dia pandai dan mahir sekali mempergunakan racun. Tengkoswi tambah terkejut. Jadi orang itu anggota dari Nggotokau tanyanya. Sam Katojin mengangguk mengiakan. Karena aku telah membuka rahasia mengenai maksud Nggotokau mengadakan pertemuan dengan para orang-orang gagah di dalam rimba persilatan di lembah hular itu. Maka orang itu bermaksud membinasakan pintu dan juga engkau. Dan pintu kira, dia pikir, dengan mempergunakan racunnya tentu akan dapat membinasakan pintu dan kau. Tengkoswi menggidik. Tentunya racun yang dipergunakannya ini merupakan racun yang hebat, karena begitu kena dipukul, telah menyebabkan kulit di pundak toti yang jadi hangus. Begitu juga dengan pergelangan tanganku, waktu menangkis terasa begitu panas, ternyata sekarang telah hangus juga. Hai! Hai! Memang orang-orang Goutokau sejak dulu sampai sekarang selalu ganas dengan racun mereka setelah berkata begitu, Tengkoswi menghela nafas berulang kali. Sedangkan Samkak Tojin dengan segera berkata, sebenarnya, dengan sebenarnya urusan ini dilarang untuk dibicarakan, dan pintu telah melanggarnya, karena pintu pikir yang kau toh tidak akan mencampuri urusan ini, di mana kau, Teng Hiap Su, tidak menerima undangan dari Goutokau itu. Siapa tahu, justru pintu diawasi oleh orang Goutokau itu. Selakanya pintu pun tidak bersiap-siap, sehingga orang itu berhasil membokong dengan serangan beracunnya. Jika saja pintu mengetahui sebelumnya dan bersiap-siap, tentu pintu akan dapat menghadapinya dengan baik, tidak akan terluka seperti ini. Setelah berkata begitu, Samkak Tojin menghela nafas berulang kali. Tengkoswi tertawa getir. Aku yang telah bersiap-siaga, Tojin masih tetap saja terluka seperti ini. Aku menangkis pergelangan tangannya, dengan memergunakan tanganku juga, akan tetapi Tau Tiang, mengapa justru pergelangan tanganku ini bisa terluka dan terkena racunnya juga, atau memang di pergelangan tangan orang itu mengandung racun yang hebat. Samkak Tojin telah mengangkat bahunya dengan muka masih meringis, dia bilang, biarlah, urusan ini harus segera ku beritahukan kepada kedua orang sahabatku dari Kaipang. Baru saja Samkak Tojin berkata sampai di situ, kedua orang sahabatnya telah menyerbu masuk ke dalam kamar Tengkoswi, kedua pengemis itu memperlihatkan sikap siap bertempur, karena mereka telah mendengar suara ribut-ribut dan juga suara jerit kesakitan dari Samkak Tojin, maka segera menyerbu keluar dan mendatangi kamar Tengkoswi. Karena khawatir kedua sahabatnya itu salah paham, segera juga Samkak Tojin berkata, dia adalah sahabat Pentro. Sedangkan kedua orang pengemis itu memandang tajam sekali kepada Tengkoswi, kemudian kepada Samkak Tojin. Apa yang terjadi tanya pengemis yang seorang yang berdiri di sebelah kanan? Ada, ada orang yang telah membokongku, menyerang dengan mempergunakan racun menyahuti Samkak Tojin. Nanti akan ku jelaskan. Tengkoswi yang melihat kedatangan kedua pengemis itu, segera juga merangkapkan kedua tangannya, sehingga terlihat pergelangan tangannya yang hitam itu. Dia memberi hormat. Tentunya Jiwe terkejut mendengar ribut-ribut tadi tanya Tengkoswi. Sebenarnya, ada seseorang yang kami duga tentunya salah seorang anggota dari Ngo Tokau yang bermaksud mencelakai Toti yang ini. Mendengar disebutnya Ngo Tokau, muka kedua pengemis itu berubah. Akan tetapi segera mereka berdua bisa mengendalikan diri. Salah seorang di antara mereka telah berkata lagi dengan sikap menyelidiki. Anggota Ngo Tokau. Dari mana Siacu mengetahui bahwa orang yang menyerang dan membokong kepada Toti yang itu adalah anggota dari Ngo Tokau. Ditanya begitu, Tengkoswi tersenyum getir, dia telah memperlihatkan pergelangan tangan kanannya. Coba Jiwe lihat sendiri, aku pun terluka oleh serangan beracun katanya. Kedua pengemis itu mengawasi pergelangan tangan Tengkoswi, mereka melihatnya betapa pergelangan tangan itu telah bergelang hitam, luka karena disebabkan racun yang bekerja keras. Kedua pengemis tersebut kemudian saling pandang satu dengan lainnya, barulah salah seorang di antara mereka, yang berdiri di sebelah kanan, berkata lagi, jika demikian, tentunya Siacu mengenali orang itu. Orang itu mengenakan topeng penutup muka, dan gerakannya sangat gesit, dia bergerak sangat cepat, dengan begitu. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas menyauti Tengkoswi. Dan juga, orang itu tidak kami sangka memergunakan racun, selain toti yang itu yang telah terluka karena racun yang dasyat, juga memang aku telah terluka juga, padahal aku Hanfa menangkisnya satu-satu kali serangan orang itu namun sempat membuat pergelangan tanganku jadi hitam seperti ini, keracunan. Kedua pengemis itu mengangguk-angguk. Kemudian yang berdiri di sebelah kiri telah mendekati Sam Kak Tojin, tanyanya, toti yang, sesungguhnya siapakah orang itu? Apakah dia? Tojin itu menggeleng. Yang dimaksudkan dengan perkataan dia, si pengemis maksudkan orang berpakaian biru dan berusia 40 tahun dengan muka berewokan, orang yang memang tengah mereka cari jejaknya. Bukan sahut si Tojin. Bukan dia, tubuhnya agak pendek, di samping itu juga gerakannya jauh lebih lincah, dengan demikian jelas dia bukanlah orang yang tengah kita cari itu. Hanya saja, tidak Pinto sangka, justru orang itu telah bersembunyi di depan kamar ini. Waktu Pinto hendak keluar dari kamar ini, justru dia telah menyerang secara membokong. Dengan demikian Pinto tidak memiliki persiapan dan membuat Pinto terluka seperti ini. Kedua pengemis ini jadi mengerutkan sepasang alisnya. Tot yang memiliki kepandayan yang tinggi, kami kagum. Sekali dengan kepandayan Tot yang, akan tetapi sangat aneh sekali. Bahwa Tot yang bisa dilukai oleh orang itu. Inilah benar-benar merupakan suatu peristiwa yang membuat kami jadi heran dan benar-benar tidak mengerti. Dan lagi pula, di samping Tot yang masih ada si Yecu itu. Kalian berdua. Dan kalian tetap saja tidak dapat menghadapi orang itu, malah Tot yang bersama si Yecu itu telah dilukainya. Sampai untuk melihat keadaan orang itu. Mengetahui bentuk tubuhnya dengan benar, apalagi jika bisa melihat mukanya tidak dapat dilakukan oleh kalian berdua. Tentunya orang itu memiliki kepandayan yang tinggi bukan? Muka Semka Tojin dan juga Teng Po Sui berubah merah, mereka tampaknya jadi malu dan mendongkol mendengar perkataan pengemis itu, yang jelas-jelas mengejek dan menyindir mereka. Tidak ada yang bisa Pinto katakan lagi kata Tojin itu dengan suara yang tawar. Memang Pinto masih rendah serta memiliki kepandayan yang tidak berarti, karenanya telah dapat diperhina oleh orang itu. Namun sebenar-benarnya, memang orang yang membokong Pinto adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi sekali. Dan walaupun seandainya tadi Jewe berdua berada di kamar ini, belum tentu kita berempat bisa menghadapinya, mungkin juga sekarang Jewe tengah meringis kesakitan karena terluka tangan kalian dan keracunan. Dengan berkata begitu, Semka Tojin ingin mengartikan bahwa kedua pengemis itu pun tidak lebih tinggi dari kepandayanya, bahkan jika mereka kebetulan berada di kamar Teng Po Sui waktu terjadi pembokongan tersebut, mereka berdua pun tidak akan berdaya apa-apa. Mendongkol bukan main kedua pengemis itu, malah yang berdiri di sebelah kiri telah mengayunkan tangan kanannya ke ujung meja. Plak ujung meja itu sempal kena dihantam telapak tangannya. Jika memang tadi kebetulan aku berada di sini, itulah lebih bagus, aku akan mematahkan batang lehernya kata pengemis itu berang. Semka Tojin telah tertawa-tawar, katanya, Sayang, 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 sayang apa tanya si pengemis merasa disindir. Ya, sayang tadi Jewe tidak berada di sini, jika Jewe berada di sini, tentu bukan hanya pintu seorang diri dan bersama si Jewe itu meringis menahan sakit, tentunya masih ada dua orang sahabat yang ikut menderita kesakitan. Muka kedua pengemis itu berubah tambah merah, malah mereka jelas-jelas memperlihatkan sikap tidak senang. Semka Tojin, bukankah kita memang telah bertekad buat melakukan perjalanan bersama-sama menuju ke lembah ular, Mengapa sekarang kau pulang pergi menyindir? Kami tanya salah seorang pengemis itu dengan sikap tidak senang. Oh, oh, mana berani pintu menyindir atau mengejek Jewe? Kepandaian Jewe memang jauh lebih tinggi dari kepandaian pintu, tentu saja Jewe akan dapat menghadapi orang itu sebaik mungkin. Namun Jewe tentunya tidak akan memandang terlalu rendah kepada pintu, bukan? Walaupun hanya memiliki kepandaian yang tidak terlalu luar biasa, akan tetapi jika menghadapi orang-orang yang memiliki kepandaian biasa saja, pintu kira hal itu masih dapat dilakukan oleh pintu sebaik mungkin. Karenanya, maulah kiranya Jewe mempercayai sedikit saja keterangan pintu, bahwa orang yang tadi datang menyerang dan membokong kepada pintu dan si ecu itu, adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Setelah menyerang kepada pintu, kemudian menyerang satu gebrakan kepada si ecu itu, orang tersebut melarikan diri dengan mudah, dalam waktu yang singkat dia telah lenyap tidak meninggalkan jejak. Sedangkan kami berdua telah terkena racunnya yang ganas. Nah, kalian lihatlah. Sambil berkata begitu, tampak Sam Kak Tojin menyingkap bajunya di dekat pundak, dia memperlihatkan lukanya yang menghitam hangus itu. Muka kedua pengemis itu berubah, mereka sudah tidak terlalu memperlihatkan sikap sinis dan mengejek kepada Sam Kak Tojin, tetapi sekarang mereka justru memperlihatkan sikap terkejut dengan metu, terpentang lebar-lebar. Dilihat dari luka yang diderita oleh Sam Kak Tojin, memang pendepak itu telah keracunan. Demikian pula melihat luka di pergelangan tangan pemuda si Teng itu. Dan yang membuat kedua pengemis itu tambah heran dan kaget di dalam hati, di mana perasaan kagetnya tidak diperlihatkan pada muka masing-masing, justru adalah keterangan Sam Kak Tojin yang menyatakan bahwa orang yang menyerang secara membokong itu hanya menyerang Sam Kak Tojin satu kali, begitu juga yang menyerang pemuda si Teng itu satu kali. Dengan hanya dua gebrakan raja, orang tersebut berhasil melukai Sam Kak Tojin dan si pemuda si Teng, yang tampaknya memiliki kepandaian tidak rendah juga. Sekarang apakah Jie Wye mau mempercayai bahwa orang yang membokong Pinto itu adalah seorang yang sangat liahai dan tangannya telengas di samping beracun? Dengan melihat kera dia melukai Pinto dan si Teng itu, jelas dia mempergunakan dan mengandalkan racun. Lalu, orang-orang manakah yang setiap bertempur mengandalkan racun sebagai tulang punggungnya? Selain anggota-anggota anggota kau, Pinto kira tidak ada yang lainnya lagi. Kedua pengemis tersebut mengangguk perlahan, dan mereka tidak menyindir atau mengejek lagi, malah keduanya hampir berbareng telah menghela nafas. Ya, dilihat keadaan seperti ini, tampaknya memang kita akan menghadapi orang-orang go to kau yang memiliki tangan beracun. Akan tetapi yang membuat kami heran, mengapa mereka menyebar surat undangan agar kita hadir di lembah ular, lalu sekarang mereka mengutus orang-orangnya buat melukai. Kita kata pengemis yang seorang dengan mengerutkan sepasang alisnya, tampaknya dia tengah berpikir keras. Pengemis yang seorangnya lagi juga telah berkata dengan suara yang tawar, Jika memang go to kau mengutus orang-orangnya lagi, maka kita akan menghadapinya dengan sebaik mungkin. Jika kemungkinan, kita harus membekuknya, karena jika kita berhasil menawannya, berarti kita akan dapat mengorek keterangan dari mulutnya, dengan demikian kita tidak diliputi tanda tanya belaka. Sam Kak Tojin mengangguk mengiakan, dan katanya, Ya, mudah-mudahan saja ada orang go to kau yang datang lagi memperlihatkan diri, hanya saja, kita harus bersikap hati-hati terhadap tangan mereka yang sangat beracun, sebab jika kita sekali saja terkena racun mereka niscaya menyebabkan kita menderita kerugian yang tidak kecil setelah berkata begitu. Sam Kak Tojin melirik ke pundaknya, ke luka yang hitam legam dan mulai membengkak. Kemudian katanya lagi, Jika memang dilihat dari keadaan luka pintu ini, tentunya racun yang dipergunakannya merupakan racun yang cukup hebat dan pintu. Harus memperoleh obat pemunah racun yang benar-benar tepat. Salah seorang pengemis tertawa, Katanya, kami sedikit banyak mengerti juga soal racun, karena kami memang biasa menangkap binatang-binatang berbisa terutama sekali ular, karena dari ini kami memiliki beberapa macam obat penawar racun. Jika memang totiang tidak mentertawai, maka kami akan membagikan obat pemunah racun itu, siapa tahu akan dapat memunahkan racun yang mengendap di luka totiang. Sambil berkata begitu, pengemis tersebut telah merogoh sakunya, dia mengeluarkan tiga botol obat yang tidak terlalu besar, di dalam ketiga botol obat tersebut terdapat puluhan butir pil yang beraneka warna. Yang ini, kata pengemis itu sambil memperlihatkan botol obat berwarna putih ini adalah obat pemunah racun yang tidak terlalu dasyat, karena jika seseorang terkena racun-racun biasa saja, seperti racun ular atau racun kalajengking, bisa memergunakan obat ini, tentu lukanya itu akan sembuh, akan tetapi jika memang orang yang terkena racun merupakan luka yang berat dan racun yang mengendap pada lukanya itu adalah racun yang bekerja keras, merupakan racun dari gabungan beberapa racun binatang berbisa yang diramu menjadi satu. Obat ini yang akan dapat menyembuhkan, berkata sampai di situ, pengemis tersebut mengunjukkan botol obatnya yang berwarna kuning. Dan yang ini, katanya lagi sambil memperlihatkan botol obatnya yang berwarna coklat tua, merupakan obat penawar yang paling hebat, sesungguhnya racun apa saja yang telah melukai korbannya, jika seng korban menelan tiga butir ini, racun itu akan punah. Nah, apakah toti yang bermaksud menelan pil dari obat penawar racun dari botol coklat tua ini? Muka sem kak Tojin jadi terang. Syukur Jiowyei menyimpan obat penawar, dengan demikian Pinto tidak perlu terlalu khawatir. Karena mengingat racun yang mengendap dalam luka Pinto ini tentunya bukan racun sembarangan, maka Pinto berpikir untuk meminta obat pemunah racun dari botol yang berwarna coklat itu. Pengemis itu mengiyakan, dan dia membuka tutup botol berwarna coklat tua tersebut dan mengeluarkan tiga butir yang diberikan kepada sem kak Tojin. Waktu pil obat pemunah racun tersebut dikeluarkan, di sekitar tempat itu tercium bau harum semerbak. Kemudian setelah memberikan ketiga butir pil itu kepada sem kak Tojin, pengemis itu mengeluarkan tiga butir lagi yang diberikan kepada Teng Po Sui. Teng Po Sui mengucapkan terima kasih. Tanpa sanksi lagi, dia menelan tiga butir pil itu. Seketika dia merasakan nyaman waktu ketiga butir pil tersebut menyelusur masuk ke tenggorokannya. Demikian juga dengan sem kak Tojin, waktu melihat Teng Po Sui telah menelan ketiga butir obat penawar racun, dia telah menelan juga ketiga butir obat penawar racun di tangannya, kemudian katanya, dengan adanya obat penawar racun seperti ini, walaupun belum tentu bisa menyembuhkan keseluruhannya, akan tetapi sedikitnya pasti bisa membendung menjalarnya racun ke jantung. Dan sekarang, kita harus berusaha mencari jejak orang yang telah melukai kami, sehingga jika kita bisa menawannya, tentu kita bisa mendesak agar dia memberikan obat penawar racun yang tepat dengan racun yang dipergunakannya. Berkata sampai di situ, sem kak Tojin menoleh kepada kedua pengemis itu, katanya, tentu saja Pinto sangat mengharapkan sekali bantuan Jayaoia karena dalam keadaan tertukah seperti ini, Pinto maupun Teng Siacu tidak bisa bergerak leluasa. Dan dengan adanya Jayaoiai berdua, siapa tahu kita bisa menawan orang itu. Kedua pengemis itu mengangguk. Akan tetapi belum lagi pengemis tersebut berkata-kata, Teng Posui telah maju memberi hormat. Katanya, maaf Jayaoiai, bolehkah aku mengetahui siapakah nama Jayaoiai yang mulia? Kedua pengemis itu tersenyum. Sesungguhnya soal nama tidak terlalu penting, apalagi dalam keadaan seperti sekarang, akan tetapi, memang Teng Siacu seperti telah menjadi orang sendiri, maka dengan ini kami tidak keberatan buat memberitahukan kepada Siacu siapa adanya kami berdua. Aku bernama Tio Sang dan ini kawanku bernama Lim Engkyu. Teng Posui memberi hormat, dia juga menyebutkan namanya. Begitulah, mereka berempat segera bersiap-siap hendak keluar dari rumah penginapan itu buat mencari jejak dari orang yang telah membokong Sam Kak Tojin dan Teng Posui. Mereka yakin orang yang mereka duga adalah anggota anggota Tokau itu belum lagi meninggalkan kampung ini, karena orang tersebut tidak mungkin meninggalkan mereka. Pasti orang yang berusaha membunuh Sam Kak Tojin dan Teng Posui dengan serangan membokong itu akan tetap berusaha mengawasi gerak-gerik Sam Kak Tojin dan kawan-kawannya. Begitulah, mereka berempat telah membagi diri. Sam Kak Tojin mencari di sebelah timur dari perkampangan itu, Teng Posui sebelah barat, sedangkan Tio Sang di sebelah selatan dan Lim Engkyu di sebelah utara. Dengan demikian mereka hendak mencari keempat penjuru perkampungan itu, dengan perjanjian jika memang mereka bertemu dengan orang yang mereka cari itu, maka mereka harus memberikan isyarat dengan melemparkan panah bersuara. Begitulah, mereka satu harian berputar-putar di kampung itu, keempat orang ini dengan cermat telah memperlihatkan setiap orang yang mereka jumpai. Walaupun Teng Posui dan Sam Kak Tojin tidak bisa melihat wajah orang itu dan juga tidak melihat jelas potongan tubuh dari pembokong itu, akan tetapi toh mereka masih bisa mengenali juga jika saja bertemu dengan orang itu. Namun setelah berputar-putar satu harian, keempat orang tersebut tetap belum juga bertemu dengan orang yang mereka cari. Dan ketika mereka telah berkumpul di rumah penginapan itu, dengan hasil yang nihil, hanya letih bukan main. Si pengemis juga telah berkata, lihatlah, Fajar akan segera menyingsing, apakah kita melanjutkan perjalanan atau memang. Kita berdiam dulu selama dua atau tiga hari di kampung ini buat menyelidiki jejak dari orang itu lebih jauh. Sam Kak Tojin yang penasaran segera juga menyarankan agar mereka berdiam di kampung itu selama beberapa hari lagi, karena dia masih ingin mencari jejak orang itu. Jika memang bertemu, dia segera mengadakan perhitungan dan balas sakit hati. Luka di pundak Sam Kak Tojin tetap membengkak dan berwarna hitam, akan tetapi tidak terlalu membuat Sam Kak Tojin menderita, sebab dia telah memakan obat penawar racun yang dibagikan si pengemis, dengan begitu dia hanya agak kaku menggerakkan tangan kanannya. Teng Po Sui sendiri merasakan pergelangan tangannya kaku. Dan dia yakin bahwa obat yang dibagikan Tio Song kurang begitu manjir dan tidak tepat buat memunahkan racun yang telah melukai pergelangan tangannya. Walaupun sekarang ini memang racun itu bisa dibendung tidak sampai menjalar ke jantung, akan tetapi tetap saja racun itu suatu waktu akan bekerja kembali dan akan membinasakannya. Sebab itu, Teng Po Sui berkeinginan keras buat mencari orang yang telah membokongnya itu, untuk menawannya dan dipaksa agar mau menyerahkan obat pemunah racun tersebut. Terlebih lagi sekarang mereka memang memiliki tenaga tambahan, yaitu Tio Song dan Lim Engkyu, dengan begitu mereka berempat tentu akan dapat menghadapi orang itu. Begitulah, setelah tidur beberapa jam lamanya, keempat orang tersebut mulai dengan pencarian mereka, mengelilingi perkampungan tersebut. Pencarian dia dilakukan sampai menjelang senja, baru mereka berkumpul kembali di rumah penginapan. Tetap saja mereka tidak berhasil mencari jejak dari pembokong itu. Dengan begitu mereka semakin penasaran. Dalam keadaan seperti itu, Teng Po Sui yang rupanya telah menjadi nekat karena merasakan pergelangan tangannya semakin kesemutan dan bengkaknya semakin membesar, jadi tidak sabar, setelah mengasuh sejenak, dia pergi mencari lagi. Sem Kak Tojin dan Tio Song serta Lim Engkyu telah menantikan di rumah penginapan. Akan tetapi tiga jam lebih Teng Po Sui belum lagi kembali. Ketika Sem Kak Tojin ingin keluar pula dari rumah penginapan buat mencari jejak orang itu, tiba-tiba didengarnya di ruangan bawah suara ribut-ribut. Segera juga Sem Kak Tojin, Tio Song dan Lim Engkyu telah memburu keluar dari kamar mereka, menuruni undakan anak tangga ke ruangan bawah. Mereka melihat kedua orang pelayan tengah bertengkar dengan sengit. Waktu itu salah seorang pelayan tersebut tengah berkata mendongkol sekali, sudah kukatakan, jangan menerima kiriman dari orang yang tidak kita kenal itu, akan tetapi kau temaha, diberi hadiah dua cil saja engkau jadi macu gelap dan menerima titipan bingkisannya. Sekarang apa yang terjadi? Oh, kita tentu akan berurusan dengan pihak tentara negeri, tentu akan disidangkan oleh Tia Kuan. Sudahlah, jangan ribut-ribut kata kawannya dengan sikap sengit juga. Apa gunanya kita ribut-ribut? Bukankah lebih baik kita menutupi urusan ini, hanya diketahui kita berdua dan mengubur mayat itu? Huh, enak saja kau bicara. Apakah urusan itu begitu mudah kata pelayan yang seorang lagi? Akan tetapi baru saja dia berkata sampai di situ, tiba-tiba dia merandek, karena dia melihat Sam Kak Tojin, Tio Sang dan Lim Engkyu. Muka pelayan itu jadi pucat pias. Demikian juga dengan pelayan yang seorangnya itu. Kedua pelayan itu jadi melirik ke arah sebuah bungkusan yang cukup besar, muka mereka semakin pucat. Malah mereka telah menggeser tempat berdiri mereka, seperti juga ingin menghalangi bungkusan tersebut agar tidak terlihat oleh Sam Kak Tojin bertiga. Melihat kelakuan kedua pelayan itu, Sam Kak Tojin bertiga dengan Tio Sang dan Lim Engkyu jadi heran bukan main, membuat mereka jadi bercuriga juga. Maka mereka telah menghampiri lebih dekat. Apa yang telah terjadi tanya Sam Kak Tojin dengan Matt memandang tajam pada kedua pelayan itu bergantian dan matanya itu memancarkan sinar menyelidik. Tidak apa, tidak apa-apa, kata pelayan yang seorang gugup sekali. Kami, kami hanya saling membantah karena suatu pekerjaan. Sam Kak Tojin tersenyum tawar, katanya. Kalian tidak perlu berdusta, karena kalian tadi menyebut-nyebut soal memayat dan pembesar negeri, sesungguhnya apa yang terjadi dan kalian harus bicara yang jujur, karena jika tidak, kalian berdua yang akan memperoleh kesulitan. Siapa tahu kami bisa bantu memecahkan kesulitan kalian. Mendengar perkataan Sam Kak Tojin begitu, kedua pelayan tersebut saling pandang, tampaknya mereka ragu-ragu dan bimbang, juga wajah mereka yang pucat-pias itu memperlihatkan bahwa mereka ketakutan sekali. Bungkusan apa itu tanya Tio Sang sambil menunjuk kepada bungkusan di belakang kedua pelayan itu. Kedua pelayan itu semakin pucat, tubuh mereka sampai menggigil, muka mereka pun meringis seperti ingin menangis. Sebenarnya, sebenarnya, memang kami telah bersalah, bungkusan ini dititipkan seseorang yang tidak kami kenal aku. Telah menolaknya, karena orang itu tidak bermaksud menginap di rumah penginapan ini, akan tetapi dia ini. Pelayan itu menunjuk kawannya, dia telah temaha dan mau menerima titipan bungkusan tersebut, di mana dia berjanji akan memperhatikan dan menjaganya jangan sampai diambil kembali oleh pemiliknya dan dia diberikan dua cil perak. Lalu mengapa kalian jadi ketakutan dan gugup demikian rupa? Bukankah nanti pemiliknya akan datang kembali buat mengambil bungkusan itu, kata Sam Kak Tojin. Tetapi pelayan itu tetap memperlihatkan sikap ketakutan dan gugup. Ini, ini katanya dengan suara tergagap-gagap. Kenapa? Mengapa kalian gugup seperti itu, tanya Sam Kak Tojin. Lihatlah bungkusan itu berseru Tio Sang. Sam Kak Tojin dan Lim Engkyu telah memandang kepada bungkusan itu. Kenapa Sam Kak Tojin telah bertanya terheran-heran juga oleh sikap kawannya ini? Darah berkata Tio Sang. Darah itu keluar ciari bungkusan itu. Oh haha, tentu isi bungkusan itu sesuatu yang sangat mencurigakan sekali, atau, atau memang bungkusan itu mayat dari babi atau seekor kerbau. Muka kedua pelayan itu tambah pucat, tiba-tiba mereka menjatuhkan diri berlutut di hadapan Sam Kak Tojin bertiga sambil menangis terisak. Totiang, tolonglah kami, tolonglah kami sesambatan. Kedua pelayan itu sambil mengangguk-anggukan kepalanya dalam keadaan berlutut seperti itu, mereka tetap menangis, tubuh mereka juga gemetaran. Sam Kak Tojin mengerutkan alisnya. Apa yang dapat pintu lakukan buat menolong kalian tanda seru tanyanya? Di dalam bungkusan itu memang terdapat mayat seorang. Manusia kata pelayan yang seorang dengan suara tidak lampias. Mayat manusia tanya Sam Kak Tojin tersentak kaget. Wajah Tio Sang dan Lim Engkyu juga berubah menjadi pucat. Ya, mayat seorang manusia, bahkan, bahkan tadi waktu kami melihat ada darah yang mengalir dari bungkusan tersebut, kami jadi tertarik dan bercuriga, kami telah membukanya, ternyata mayat yang terdap di dalam bungkusan itu tidak lain dari, 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 dari apa tanya Sam Kak Tojin sambil mengawasi tajam pelayan itu dan juga bungkusan tersebut bergantian. Ya, mayat itu, mayat itu ternyata tidak lain dari mayatnya Teng Kongcu menjelaskan pelayan itu. Teng Kongcu kembali Sam Kak Tojin tersentak kaget. Demikian juga dengan kedua pengemis itu. Maksudmu, Teng, Posui, tamu di rumah penginapan ini yang memperoleh kamar di dekat kamar kami. Benar, benar, Totiang, tolonglah kami Totiang. Sesambatan pelayan itu menangis lagi dengan ketakutan. Sam Kak Tojin dengan kedua pengemis itu berdiri terpaku di tempatnya. Coba buka bungkusan itu kata Tio Sang setelah tersadar dari kesimanya. Pelayan itu memandang bimbang dan ketakutan pada Tio Sang. Ini, ini katanya. Cepat dibuka, kami ingin melihatnya dan jika telah melihatnya barulah kami menentukan apakah bisa menolong kalian atau tidak kata Sam Kak Tojin. Pelayan itu mengiakan dengan bimbang dan dengan tangan gemetaran mereka membuka bungkusan itu. Seketika Sam Kak Tojin bertiga dengan Tio Sang dan Lim Engkyu jadi berdiri menjublek setelah bungkusan tersebut dibuka. Di dalam bungkusan itu memang benar terdapat mayat seorang manusia. Bahkan manusia yang mati terbunuh itu tidak lain dari Teng Po Sui. Yang menggetarkan hati, justru tubuh Teng Po Sui terpotong-potong, kepalanya terpisah dari lehernya, tangan, kaki dan tubuhnya tidak utuh, terpisah-pisah. Darah menggenangi potongan mayat tersebut. Sepasang mati Teng Po Sui mendelik lebar-lebar, seakan juga dia telah menemui kematiannya itu dengan penasaran. Setelah berdiri menjublek sekian lama akhirnya Sam Kak Tojin menghela nafas dengan muka merah padam karena murka. Jika dilihat demikian, pasti orang itu masih berada di kampung ini, karena dia telah membinasakan Teng Siacu. Yang luar biasa, justru dia telah memotong-motong tubuh Teng Siacu demikian rupa, tampaknya orang itu ganas sekali menggumam Sam Kak Tojin. Kedua pengemis Kaipang itu juga berubah wajahnya jadi pucat, mereka telah menyaksikan pemandangan yang hebat dan mendebarkan hati. Mereka tidak menyangka, Teng Po Sui telah dibinasakan dengan kera yang demikian mengerikan, di mana tubuhnya tidak utuh lagi dan telah dipotong-potong. Dengan demikian kedua pengemis itu pun segera dapat menduga, tentunya lawan yang tengah mereka cari jejaknya itu adalah seorang yang memiliki kepandian sangat tinggi, karena Teng Po Sui bisa Terjatuh ke dalam tangannya dan dibinasakan dengan kera mengerikan seperti itu. Setelah berdiam sejenak, Sam Kak Tojin menoleh kepada Tio Sang dan Lim Engkyu katanya, mari kita cari orang itu, dia tentu belum pergi jauh. Tunggu dulu mencegah Tio Sang, kemudian menoleh kepada pelayan itu, tanyanya, bagaimana bentuk wajah dan keadaan orang yang telah mengirimkan bungkusan ini kepada kalian. Dia seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, mukanya bengis dengan seluruh mukanya dipenuhi berwok yang kasar, mengenakan baju biru menjelaskan pelayan yang seorang itu dengan suara gemetar. Iih berseru Tio Sang terkejut, dia telah menoleh dan saling pandang dengan Lim Engkyu dan Sam Kak Tojin, kemudian bertanya lagi kepada pelayan itu, dan, apakah dia telah lama menitipkan bungkusan ini kepada kalian? Sepuluh menit yang lalu, belum begitu lama menjelaskan si pelayan. Segera juga tanpa mengatakan suatu apapun juga, Tio Sang menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat keluar dari rumah makan itu. Ke arah mana orang itu pergi teriaknya kepada si pelayan. Ke arah pintu selatan kampung berseru pelayan itu. Tampaknya dia ingin melakukan perjalanan jauh, sebab dia menunggang seekor kuda dan pada pelananya itu tergemblok perbekalan dan pauhoknya. Tio Sang sudah tidak bertanya apa-apa lagi, segera juga dia berlari mengambil arah ke selatan, di mana dia berlari dengan cepat sekali. Sam Kak Tojin dan juga Lim Engkyu tidak membuang-buang waktu, mereka ikut berlari pesat untuk mengejar orang itu. Dengan mengandalkan ginkang mereka, ketiga orang tersebut bisa berlari cepat sekali. Tio Sang berlari menjelaskan seorang tua di pintu kampung itu. Jika dia mengejar kurang cepat jelas mereka akan tertinggal jauh sekali. Begitu juga halnya dengan Sam Kak Tojin dan Lim Engkyu, mereka telah mengejar dengan mengerahkan seluruh ginkangnya. Setelah berlari-lari belasan li, mereka masih belum berhasil menemui jejak orang yang mereka kejar. Akan tetapi Tio Sang yang memang berpengalaman telah melihat di atas permukaan tanah ada tanda-tanda bekas kaki kuda. Maka dia menyadari bahwa mereka tidak salah harah dalam pengejaran itu. Semangatnya terbangun dan hendak mengejar terus. Namun berlari setengah li lagi, tiba-tiba Tio Sang melihat sesuatu di atas tanah, dia segera berhenti dan memperhatikan permukaan tanah itu. Dia berdiri menjubelek. Sam Kak Tojin dan Lim Engkyu segera juga tiba di dekatnya. Mereka heran melihat sikap Tio Sang seperti itu. Maka mereka mendekati sehingga mereka bisa melihat juga sesuatu yang terdapat di permukaan tanah. Ternyata di atas tanah terdapat goretan-goretan dalam bentuk huruf dan kalimat yang bunyinya sebagai berikut. Untuk apa kalian mengejarku dengan bersusah payah? Atau memang kalian hendak mampus seperti yang dialami oleh pemuda siteng itu? Bukankah kalian sudah diberikan kesempatan hidup sampai kelah kalian datang di lembah ular? Mengapa minta mampus cepat-cepat? Surat itu tidak ditanda tangani, juga ditulis dengan memergunakan sebatang ranting pohon tentunya, tulisannya juga kasar. Hem, benar-benar dia yang melakukannya, orang yang tengah kita cari itu menggumam Sam Kak Tojin dengan suara serak. Ya, memang dia kata Tio Sang. Mari kita kejar terus, dia tentu belum jauh. Sam Kak Tojin dan Lim Engkyu menyetujuinya. Begitulah, ketiga orang ini telah melakukan pengejaran lagi, mereka berlari-lari dengan sekuat tenaga, karena mereka memang ingin berusaha agar dapat mengejar orang yang tengah mereka buru. Setelah berlari-lari beberapa saat, empat atau limali, tiba-tiba Tio Sang melihat lagi beberapa huruf yang tertulis di atas tanah, corretannya dalam sekali. Kalian benar-benar tidak kenal selatan dan mencari mampus masih juga membuntuti diriku. Dan rupanya kalian bertiga telah bosan hidup. Dan surat ini pun tidak ditanda tangani. Bukan main murkanya Tio Sang, tanpa berayal dia telah mengejar lebih cepat lagi. Begitu juga Sam Kak Tojin dan Lim Engkyu telah mengejar semakin cepat, walaupun hati mereka agak tegang dan berdebar menghadapi semua ini. Setelah mengejar beberapa saat, akhirnya Tio Sang mendengar di kejauhan di sebelah depannya, suara tapa kaki kuda, yang tengah berjalan perlahan sekali. Semangat Tio Sang terbangun, karena dengan demikian jelas dia telah berhasil mengejar orang itu. Begitu juga Sam Kak Tojin dan Lim Engkyu mendengar pula suara tapa kaki kuda itu dan mereka telah mengejar semakin cepat, walaupun hati mereka semakin tegang dan berdebar. Setelah berlari-lari sekian lama, akhirnya terlihat seorang penunggang kuda tengah menjalankan kuda tunggangannya perlahan-lahan. Dan dilihat dari potongan tubuhnya dari belakang, Tio Sang jadi berhenti berlari dan mengawasi menjublek. Penunggang kuda itu bukan orang yang diharapkan mereka, yaitu seorang laki-laki bertubuh tinggi besar memakai baju biru dengan muka berwok. Tubuh orang itu kurus tinggi dan jangkung, dengan keadaannya yang tampak lemah gemulai, dan berpakaian sebagai seorang sastrawan, dengan kopiah siowyaokinnya. Dia menjalankan kuda tunggangannya itu perlahan-lahan. Namun Tio Sang penasaran sekali, segera juga dia mengejar lebih cepat dan tahu-tahu tubuhnya telah melesat melewati penunggang kuda itu, memutar tubuhnya dan menghalangi jalan penunggang kuda itu. Sekarang Tio Sang bisa melihat jelas, itulah seorang pemuda berusia antara 25 tahun, dengan tubuhnya yang kurus lemah gemulai dan tampaknya lemah tidak bertenaga, dengan parasnya yang tampan. Pemuda itu memperlihatkan sikap terkejut, dia bertanya dengan suara tertahan, Kau, mengapa kau menghalangi jalanku? Tio Sang jadi kecewa, karena pemuda ini bukanlah orang yang tengah dicarinya. Apakah baru-baru ini kau melihat seorang laki-laki memakai baju biru dan muka berewokan kasar, menunggang seekor kuda melewati jalan ini? Tanya Tio Sang. Pemuda pelajar itu mengerutkan alisnya. Apakah yang tengah kau cari itu seorang yang bertubuh tinggi besar dengan wajah yang menyeramkan dan berusia antara 40 tahun lebih? Tanya si pemuda. Tio Sang mengangguk dengan segera. Benar. Benar. Apakah kau telah melihatnya? Baru saja dia lewat di tempat ini, akan tetapi manusia jahat itu tidak kenal aturan. Dia menerobos melarikan kudanya hampir saja menuburku. Hai. Hai. Hampir aku terjungkel dari kudaku. Sungguh jahat sekali orang itu. Masih saja pemuda itu berkata-kata mengoceh sendiri, akan tetapi Tio Sang sudah tidak memperdulikannya dan dia pun sudah tidak mendengar lebih jauh perkataan pemuda pelajar itu, sebab dia memutar tubuhnya dan berlari lagi dengan pesat buat mengejar orang buruannya. Sem Kak Tojin dan Lim Engkyu juga telah melewati pemuda pelajar itu, mengikuti Tio Sang. Sedangkan pemuda pelajar itu jadi duduk bengong di atas kudanya, dia heran melihat sikap ketiga orang itu. Sampai akhirnya dia menggumam, hai, manusia-manusia kasar tidak tahu aturan dan tidak tahu adat. Sudah bertanya, pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Kemudian dengan kesal pemuda itu menjalankan kembali kudanya perlahan-lahan, mulutnya bersenandung perlahan. Tio Sang yang telah mengejar sekian lama, akhirnya dia melihat juga di depannya berlari seoker kuda yang penunggangnya adalah orang yang tengah dicarinya, yaitu orang yang mukanya penuh ditumbuhi berwok dan mengenakan baju biru. Dengan mengempos seluruh sisa kekuatannya, Tio Sang berlari mengejar semakin cepat. Sam Kak Tojin dan Lim Engkyu juga telah mengejar semakin cepat, akan tetapi Sam Kak Tojin tidak bisa berlari secepat Tio Sang dan Lim Engkyu, karena dia tengah terluka pada pundak kanannya, jika dia berlari terlalu cepat, akan menimbulkan rasa sakit yang bukan main pada pundak lukanya itu. Sedangkan penunggang kuda di depan Tio Sang telah mengetahui bahwa dirinya tengah dikejar, tiba-tiba saja dia Menghentikan lari kuda tunggangannya, dia memutar kuda tunggangannya, menghadap ke arah Tio Sang bertiga, seperti juga menantikan kedatangan ketiga orang itu. Penunggang kuda tersebut seorang laki-laki berusia 44 atau 45 tahun, mukanya bengis dengan penuh berwok yang kasar sekali, matanya memancarkan sinar yang tajam dan kejam sekali. Juga tubuhnya tinggi besar, mengenakan baju warna biru dengan sebatang golok besar, Tiantu, tersoran di pundaknya. Dia mengawasi ketiga orang yang tengah mendatangi itu dengan sorot metu yang bengis dan bibir tersungging senyum mengejek. Tio Sang bertiga-tiba cepat sekali di hadapan penunggang kuda itu. Dengan napas agak tersengal, Tio Sang membentak, Hem, tidak aku sangka, bahwa engkau akan menurunkan tangan begitu kejam dan bengis kepada kawan kami. Juga, kami jadi ingin mengetahui, apa maksudmu mengundang kami buat datang ke lembah ular. Laki-laki bertubuh tinggi besar berpakaian warna biru itu telah melompat turun dari kudanya dengan gerakan yang ringan, dan hinggap di atas tanah tanpa menimbulkan suara sedikit pun juga. Dia tertawa dingin, katanya, kalian ingin mencampuri urusan pemuda tidak karuan dan bulu campur aduk itu tanyanya dengan suara yang mengejek hem, walaupun kalian memiliki kepandayan yang berlipat beberapa kali dari yang sekarang kalian miliki, jangan harap kalian bisa jual tingkah di hadapan tuan besarmu. Kalian bukankah masing-masing telah menerima surat undangan buat hadir dalam pertemuan di lembah ular? Waktu aku memberikan surat undangan itu bukankah kau telah dipesan agar tidak boleh menceritakan hal itu kepada siapapun juga? Kalian telah melanggar pesanku itu, karena dengan tojin itu, engkau berdua kawanmu telah saling Menceritakan perihal surat undangan ke lembah ular tersebut, bahkan tojin itu juga melanggar pesanku, menceritakan perihal undangan yang diterimanya buat hadir di lembah ular. Akan tetapi kupikir kalian memang sama-sama satu tujuan, merupakan orang-orang yang telah menerima surat undangan itu, maka aku tidak menarik panjang urusannya. Namun, apa yang terjadi dengan tojin itu? Dia telah begitu lancang dan tidak kenal memampus berani menceritakan perihal undangan untuk hadir di lembah ular kepada pemuda si teng itu, yang sama sekali tidak ada sangkut paut dan bubungannya dengan surat undangan tersebut. Karenanya, pemuda itu harus disinkirkan. Dan aku telah melaksanakan tugasku dengan baik. Aku masih berbaik hati buat mengirim mayat dari pemuda si teng itu kepada kalian, agar kalian dapat menguburnya dengan baik-baik. Akan tetapi sekarang, ternyata kalian bertiga benar-benar tidak kenal selatan, masih berusaha mengejarku. Nah, aku ingin bertanya kepadamu, apa yang kalian kehendaki dariku dengan mengejar seperti itu? Muka Tio Sang sebentar berubah pucat, sebentar berubah merah, tampaknya gusar sekali namun dia berusaha membendung kemarahan yang bergolak di dalam hatinya. Hem, aku ingin menyampaikan kepadamu, bahwa aku menolak undangan buat hadir di lembah ular kata Tio Sang dengan suara yang dingin. Mendengar perkataan Tio Sang itu, muka orang bertubuh tinggi besar itu berubah. Apakah kau sudah memikirkannya masak-masak keputusanmu itu tanyanya dengan wajah yang bengis? Ya mengangguk Tio Sang tegas. Memang aku telah memutuskan buat menolak undangan itu. Karena dari itu, aku telah mengejarmu, buat menyampaikan penolakanku itu, yang tidak ingin hadir dalam pertemuan di lembah ular, di mana aku tidak berselera memenuhi undanganmu itu. Orang bertubuh tinggi besar dengan baju warna biru itu memandang tajam dan bengis sekali kepada Tio Sang, akan tetapi dia tidak mengatakan suatu apapun juga, kemudian menoleh kepada Sam Kak Tojin dan Lim Engkyu. Bagaimana dengan kalian tanya orang itu kemudian dengan suara yang dingin? Kami pun menolak undangan itu menyahut Sam Kak Tojin dengan suara mengandung kegusaran dan kemendungkolan. Aku pun tidak bersedia hadir di lembah ular kata Lim Engkyu. Oho, jadi kalian bertiga tidak bersedia memenuhi undangan. Itu? Berarti kalian tidak bersedia buat datang di lembah ular walaupun kalian telah menerima penghormatan demikian besar, di mana kalian telah menerima undangan itu, kata orang bertubuh tinggi dengan baju warna biru tersebut. Ya, kami tidak bersedia datang ke lembah ular, karena kami tidak mengetahui siapa yang mengundang kami dan apa kegunaannya kedatangan kami di lembah ular menyahuti Tio Sang. Jadi kalian ingin mengetahui siapa yang mengundang kalian? Tanya orang berewokan tersebut, suaranya dingin sekali. Ya menganggup Tio Sang. Jika kau menjelaskan dengan terang siapa yang mengundang kami, mungkin kami akan memikirkannya lagi dan mempertimbangkan apakah kami perlu datang ke sana atau tidak. Hmm, baik, aku akan memberitahukan kata si berewok itu dengan suara yang dingin sekali. Siapa yang mengundang kami mendesak Tio Sang? Gou Tokau sahut si berewok dengan suara yang tawar. Nah, sekarang kalian telah mendengar sendiri siapa yang mengundang kalian, tentunya kalian tidak akan membandel dan keras kepala lagi, pasti kalian bersedia datang ke lembah ular, bukan? Tidak sahut Tio Sang kemudian dengan suara yang tegas. Kami tidak bersedia memenuhi undangan itu, karena memang kami tidak memiliki hubungan apapun juga dengan Gou Tokau. Muka lelaki berbaju biru itu berubah jadi tambah bengis. Hmm, dia mendengus dingin. Apakah sungguh-sungguh kalian sudah memikirkan akibatnya dari sikap kepala batu kalian ini? Ya, kami juga tidak bersedia pergi ke sana kata Sam Kak Tojin dengan Lim Engkyu hampir berbareng. Hahaha, tiba-tiba si baju biru itu tertawa bergelak-gelak dengan suara yang nyaring sekali. Jika demikian, kalian harus mati. Kami akan menerima semua resiko itu, karena memang sudah menjadi tanggung jawab kami buat menerima semua akibat itu. Apapun yang terjadi, kami akan menghadapinya. Bagus berseru si baju biru itu dengan suara yang nyaring sekali. Kemudian dia bilang lagi, Nah, sekarang kalian benar-benar sudah memastikan tidak akan pergi ke lembah ular. Ia menyahuti Tio Sang dengan sikap tegas dan bersiap-siap buat menghadapi segala kemungkinan. Demikian juga halnya dengan Lim Engkyu dan Sam Kak Tojin yang telah membenarkan juga bahwa mereka pun tidak bersedia datang ke lembah ular. Muka si baju biru berubah tambah bengis, dia melangkah maju setindak-setindak, dan kemudian cepat sekali, dia menyerang dengan kedua tangannya, mempergunakan telapak tangannya. Tio Sang yang berada paling dekat dengan si baju biru segera terkejut. Telapak tangan orang itu berwarna merah, seperti juga merah darah, hal itu menunjukkan bahwa telapak tangan orang tersebut tentu mengandung maut dan beracun sekali. Karenanya, Tio Sang tidak mau menyambuti dengan kekerasan, dia telah melompat menghindarkan diri di samping dia pun, telah berusaha untuk membalas menyerang. Angin serangan si baju biru itu berkesiuran menyiarkan bahwa nyiri yang amis, menunjukkan telapak tangannya itu memang sangat beracun. Karenanya segera juga Tio Sang telah berkelit sambil menyerang dengan sikap hati-hati sekali, dia berusaha agar tangannya tidak saling bentur dengan tangan orang berbaju biru tersebut. Waktu orang berbaju biru itu menyerang Tio Sang, Sam Kak Tojin dan juga Lim Engkyu tidak berdiam diri. Mereka melompat buat menyerang orang berbaju hiru itu, karena jika mereka melawannya seorang demi seorang, berarti kekuatan mereka belum tentu bisa menandingi kepandayan dari orang berbaju biru itu. Maka mereka bermaksud akan mengeroyuknya. Dengan demikian mereka jadi mengepung dari tiga jurusan. Hebat bukan main tenaga serangan yang dilakukan oleh Tio Sang, Sam Kak Tojin dan Lim Engkyu, karena mereka memergunakan ilmu simpanan mereka yang terhebat dan juga menyerang dengan kekuatan penuh. Karena dari itu, orang berbaju biru tersebut pun tidak mudah buat merubuhkan salah seorang di antara ketiga lawannya itu. Dalam keadaan demikian, karena melihat Tio Sang bertiga cukup cerdik dan selalu berusaha menghindarkan bentrokan yang terjadi dengan tangannya, orang berbaju biru itu menyerang dengan pukulan kedua telapak tangan yang semakin gencar dan dari jarak yang dekat. Sedangkan Lim Engkyu sendiri telah berulang kali menyerang dari belakang orang berbaju biru tersebut, setiap serangannya itu seperti juga dia hendak mengadu jiwa dan telah mempergunakan seluruh kekuatan yang ada padanya, cuma satu yang dijerikan Engkyu, yaitu diakwatir kalau tangannya akan saling bentur dengan tangan orang berbaju biru itu, yang ternyata memang benar-benar merupakan anggota dari Ngergo Tokau. Karena jika terjadi bentrokan tersebut, akan menyebabkan tangannya akan keracunan. Waktu itu Tio Sang yang memiliki kepandaian tertinggi di antara kedua kawannya, menyerang gencar juga. Orang berbaju biru yang menyaksikan keadaan seperti ini jadi gusar bukan main. Dia mengeluarkan suara tertawa dingin berulang kali. Tiba-tiba dia merubah kera bertempurnya, kedua tangannya berkelebat-kelebat semakin cepat saja. Dan setiap gerakannya itu seperti menyiarkan bawah nyer yang amis sekali, karena dia telah mengerahkan tenaga dalamnya, dan disebabkan kekuatan tenaga dalam yang berkumpul di telapak tangan, menyebabkan hawa racun di kedua telapak tangannya terdesak sangat hebat mengeluarkan uap yang amis seperti itu. Jika orang biasa yang mencium bau wanyir dari amisnya uap racun tersebut, tentu orang itu akan segera pingsan. Akan tetapi disebabkan Tio Sang bertiga memiliki latihan lewekang yang cukup tinggi, sejauh itu mereka masih bisa bertahan. Akan tetapi. Diam-diam Tio Sang juga berpikir, Hem, jika terus-menerus kami bertempur dengan kera yang tidak berkesudahan seperti sekarang ini, orang itu akan kehabisan tenaga, namun kami bertiga niscaya akan terpengaruh oleh uap racunnya itu. Walaupun bagaimana, kami harus segera menundukannya. Karena berpikir begitu, cepat sekali Tio Sang menambah kekuatan tenaga serangannya. Dengan nekat tahu-tahu ia telah menerjang, dia bermaksud buat mengadu jiwa, walaupun tangannya akan mengenai dan mementur tangan orang berbaju biru itu, akan tetapi, dia pun tentu akan dapat memberikan pukulan yang bisa mematikan kepada lawannya. Dalam keadaan seperti ini, terlihat betapa Tio Sang sudah tidak memikirkan keselamatan jiwanya lagi. Hal itu bisa dilihat oleh Sam Kak Tojin dan juga Lim Engkyu, karenanya mereka pun membarengi buat menyerang lagi dengan serentak. Di kepung seperti ini, orang berbaju biru itu sama sekali tidak gentar, malah dia mengeluarkan suara tertawa dingin berulang kali. Di kalah tangan Tio Sang ditangkis oleh tangan orang berbaju biru itu, tangan kiri Tio Sang membarengi menyerang dada orang itu. Penaga dalam yang dipergunakannya sangat kuat sekali, angin serangan itu berkesiuran, kalau dada orang berbaju biru itu terkena pukulannya tersebut, niscaya akan menyebabkan tulang-tulang dadanya remuk dan juga seluruh isi di dalam dadanya akan hancur. Berarti, kalau sampai terjadi seperti itu, Tio Sang berhasil membunuh orang berbaju biru tersebut, sedangkan dia sendiri hanya akan keracunan. Jika orang berbaju biru itu telah mati, Tio Sang akan dapat menggeledah bajunya dan sakunya, untuk mencari obat penawar racun dari lawannya ini. Disebabkan itulah. Maka Tio Sang berani buat melakukan penyerangan seakan-akan mengadu jiwa itu. Apa yang diharapkan Tio Sang ternyata meleset. Tangan kanannya telah ditangkis oleh orang berbaju biru itu, akan tetapi tangan kiri Tio Sang sendiri tidak berhasil mengenai dada dari lawannya, sebab begitu tangan dari Tio Sang akan menghantam dada lawannya, seketika itu juga tubuh dari orang berbaju biru itu melejit, seperti juga belut, dan licin sekali. Dalam keadaan seperti itulah, tubuh Tio Sang jadi tergelincir dan seperti juga akan jatuh. Sedangkan orang berbaju biru yang telah mempergunakan kelicikannya tidak mau membuang-buang kesempatan yang ada. Ia telah membentak dan tangan kanannya menghantam lagi ke punggung Tio Sang. Seketika terdengar suara jeritan yang mengenaskan sekali, tubuh Tio Sang terlempar ke tengah udara dan amruk di tanah dengan muntahkan darah, dia pingsan tidak sadarkan diri. Lim Engkyu dan Sam Kak Tojin jadi kaget tidak terkira, keberanian mereka berkurang sebagian melihat nasib Tio Sang. Sedangkan orang berbaju biru itu mendengus kejam sekali, tubuhnya melesat, tahu-tahu dia berada di samping Sam Kak Tojin. Tangan kirinya mengancam akan menghantam batok kepala Tojin itu. Waktu Sam Kak Tojin berusaha mengelakkan pukulan tersebut, cepat sekali tangan kanan dari orang berbaju biru itu menyerang sungguh-sungguh, bukan serangan gertakan lagi, ke arah perut Sam Kak Tojin. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang mengenaskan, tubuh Sam Kak Tojin terjungkel bergulingan di tanah, mukanya pucat, walaupun dia tidak sampai pingsan dan tidak memuntahkan darah, dia merasakan seluruh isi perutnya seperti terbalik dan hancur, sakit bukan main, sehingga menahan sakit. Seperti itu Sam Kak Tojin mengeluarkan keringat dingin yang deras sekali. Sedangkan Lim Engkyu merasakan nyalinya pecah, lenyap keberaniannya. Dia menjejakan kedua kakinya untuk berusaha mendahului menyerang dengan terpaksa, karena dia menyadari, melarikan diri pun tidak mungkin. Namun waktu tubuh Lim Engkyu tengah melayang di tengah udara, di waktu itulah orang berbaju biru tersebut telah memutar tubuhnya, dia telah membarengi dengan hantaman kedua telapak tangannya sekaligus. Terima kasih telah menonton!